Halo guys, selamat datang di channel Kripto News. Channel ini adalah channel yang menyampaikan berita-berita penting dan terupdate dari sumber yang kredibel mengenai cryptocurrency. Bukan saran atau ajakan investasi ya guys, mohon Dior sebelum memutuskan investasi apapun. Kita masuk ke update pertama, yaitu mengenai Solana. Pada 23 Juni 2022, Solana mengumumkan peluncuran smartphone Android bernama Saga dan juga software Solana Mobile Stack. Solana Mobile Stack atau SMS adalah sebuah software development kit atau SDK yang membantu developer untuk membangun aplikasi Android yang bisa kompatibel dengan jaringan blockchain Solana. SDK juga memiliki adapter mobile wallet, sebuah protokol untuk menghubungkan aplikasi web dan aplikasi Android ke dompet di mobile device. Fitur ini dimaksudkan untuk dapat dipakai di seluruh mobile device tidak hanya di Android. Fitur lainnya adalah SeedFault, sebuah secure environment yang dipasangkan pada mobile device untuk menjaga private keys, seed phrases, dan rahasia-rahasia terpisah dari lapisan aplikasi. Dengan memisahkan data sensitif dari lapisan aplikasi, fitur ini bertujuan untuk mencegah pencurian akibat peretasan dan eksploitasi dalam aplikasi. Tambahan fitur lainnya adalah Solana Pay, yang memungkinkan decentralized mobile payment, serta memungkinkan pengguna melakukan contactless payment dari dana yang dimiliki pengguna pada wallet pribadi mereka. Ada juga Solana di App Store untuk aplikasi decentralized pada mobile device yang memungkinkan pengguna untuk memasuki ekosistem Web3 melalui smartphone mereka. Pengguna dapat mengakses di App dan Wallet di jaringan Solana tanpa membayar biaya apapun. Menurut Solana Labs, Solana Mobile Stack akan mengaktifkan fitur-fitur baru termasuk kemampuan bagi pengguna untuk min NFT melalui smartphone mereka. Mereka juga dapat memainkan game berbasis Solana, melakukan mobile transaction di jaringan, dan mendapatkan akses yang lebih mudah ke berbagai di apps dan protokol di ekosistem Solana, termasuk aplikasi DeFi. Smartphone Solana bernama Saga didesain dan diproduksi oleh OSOM, sebuah perusahaan pengembang Android dengan pengalaman membangun hardware antara lain untuk Google, Apple, dan Intel. Smartphone ini hadir dengan prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 1, layar OLED 6.67 inch, RAM 12GB, dan penyimpanan 512GB. Saga akan dirilis pada awal 2023, dan diperkirakan akan dijual di harga sekitar $1.000. Solana Labs saat ini menerima deposit $100, dan developer Solana mendapatkan prioritas dalam waiting list. Early bird customer akan menerima limited edition NFT untuk merayakan peluncuran smartphone tersebut. Berikut adalah rekapan fitur Solana Mobile Stack. Kita masuk ke update kedua, yaitu mengenai CEO Teraluna, Dockone. Dockone memiliki keyakinan besar dalam mengembalikan ekosistem Terra ke kejayaannya sebelumnya. Di tengah investigasi terhadap Dockone terkait jatuhnya Teraluna dan Stable Coin USD, Dockone secara tegas membela dirinya. Pada interview baru-baru ini, ia mengatakan bahwa ia juga hancur karena keruntuhan tragis dari kedua token tersebut. Ia berharap investor-investor yang terdampak pada keruntuhan ini dapat menjaga diri mereka masing-masing dan juga orang-orang yang mereka sayangi. Menurutnya, ada perbedaan antara kegagalan dengan penipuan. Runtuhnya Terra akan menjadi salah satu momen tergelap dalam sejarah kripto. Kebanyakan orang menuduh kuon mendalangi skema penipuan kripto yang membuat investor kehilangan kekayaan senilai miliaran dolar. Namun, pencipta Terra itu mengatakan ia benar-benar percaya pada proyek tersebut dan kegagalannya adalah murni karena kekurangan, bukan penipuan yang terencana. Ia mengatakan pada Wall Street Journal bahwa ia dengan percaya diri membuat taruhan dan pernyataan atas nama UST karena ia percaya pada ketahanan dan proporsi nilainya. Ia telah kalah dalam taruhan ini, tetapi tindakannya 100% sesuai dengan kata-katanya. Ada perbedaan antara kegagalan dan penipuan. Kuon menjadi miliarder kripto pada awal tahun ini setelah rally Luna dan IST yang meroket. Pada bulan April, Luna telah meroket mencapai 118 dolar di kripto exchange dan paper value-nya telah mencapai 40 miliar dolar. Lima minggu kemudian, tiba-tiba turun menjadi nol. Ledakan kedua token tersebut menakibatkan ia kehilangan hampir semua kekayaannya. Namun ia mengatakan kehilangan tersebut tidak mengagunya. Kejatuhan teraluna membuat dokon menghadapi tuntutan hukum dari Amerika dan ada juga dari Korea Selatan. SEC juga telah melakukan investigasi untuk menentukan apakah kuon melanggar Undang-Undang Perlindungan Investor Federal melalui pemasaran UST. Berita mengenai investigasi SEC ini sudah diinfokan pada video 10 Juni 2022. Menurut kuon, rencana untuk mengembalikan Tera telah berjalan. Pada bulan Mei 2022, Tera meluncurkan blockchain baru tanpa stablecoin UST. Berita mengenai peluncuran 2.0 juga sudah pernah diinformasikan pada video 26 dan 29 Mei 2022. Kuon memiliki keyakinan besar untuk membangun kembali jaringan Tera bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Ia juga menginformasikan bahwa banyak builder yang sedang dalam proses relaunching aplikasi di chain baru. Kita masuk ke akadat ketiga yaitu mengenai Matic. Matic melonjak 23% pada peluncuran Polygon ID Solution. Polygon Automatic naik 23% selama 24 jam terakhir, melonjak setinggi 0,51 dolar, dan menjadi yang tertinggi dalam 11 hari. Menggerak di balik lonjakan Matic adalah peluncuran Polygon ID. Polygon ID memungkinkan verifikasi tanpa mengungkapkan informasi pribadi. Model verifikasi identitas saat ini bergantung pada pengguna yang memberikan data langsung ke entitas. Namun, Polygon ID memungkinkan pengguna untuk memverifikasi aspek tertentu dari identitas mereka tanpa mengungkapkan informasi pribadi melalui Zero Knowledge Proof Technology. Selain itu, pada hari Rabu 22 Juni 2022, pembuat mobil mewah Bainley Motors mengumumkan peluncuran NFT pada Carbon Netral Polygon Network. Koleksinya terdiri dari 208 NFT yang menampilkan artwork dari Bainley Design yang menawarkan akses unik dan hadiah eksklusif kepada pemegangnya. Bainley mengatakan ini adalah langkah pertama mereka menuju ruang web 3 dan usaha lainnya termasuk NFC atau Non-Fungible Chips, Game Online, Aplikasi Metaverse, dan Teknologi Blockchain akan mengikuti. CEO Polygon, Ryan White, mengatakan Polygon akan membantu Bainley untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2030. Per berita ini dibuat, Matic sudah naik ke harga 0,57 dolar. Demikian update berita hari ini. Mohon like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih.